Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra kominfo Kita berjumpa kembali dalam program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini Program ini menghadirkan informasi Kegiatan pemerintah Kabupaten Banjar dalam sepekan Bersama saya Bagus Tamimi Inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya Mitra kominfo Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Motroviki Pimpin rapat paripurna Dengan agenda pendatanganan Pestujuan bersama Kepinjakan umum Anggaran platform prioritas Anggaran sementara KUA PPAS APD tahun anggaran 2021 Setelah melalui pembahasan bersama Antara badan anggaran DPRD Kabupaten Banjar Dengan tim anggaran Kabupaten Banjar Pada tanggal 10-20 Agustus 2020 Akhirnya disepakati Kebijakan umum Anggaran platform prioritas Anggaran sementara KUA PPAS Tahun anggaran 2021 Rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar Dengan acara penanda tanganan Persetujuan bersama Kebijakan umum Anggaran platform prioritas anggaran sementara Atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2021 Digelar di ruang paripurna Lantai 2 gedung DPRD Kabupaten Banjar Sementara itu Di komen center Barukah Martapura Juga mengikuti acara tersebut Melalui video conference Yang dihadiri Bupati Banjar Haji Holilur Rahman Dan sekda Banjar Haji Muhammad Hilman Setelah melalui Pembahasan bersama Antara badan anggaran Atau banggar DPRD Kabupaten Banjar Dengan tim Anggaran pemerintah Atau TAPD Kabupaten Banjar Tanggal 10 hingga 12 Agustus 2020 Akhirnya disepakati Kebijakan umum Anggaran pelapon Prioritas anggaran sementara KUA PPAS Tahun anggaran 2021 Kesepakatan tersebut Dituangkan dalam penanda tanganan Persetujuan bersama Antara pimpinan DPRD Kabupaten Banjar Yakni Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki Wakil Ketua DPRD Dan asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Haji Muhammad Ruzdi Tim Liputan Kominfo Banjar Melaporkan Mitra Kominfo Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Haji Radhatul Wardiah Menegaskan Organisasi yang dipimpinnya Siap melaksanakan instruksi Presiden Untuk ikut terlibat langsung Dalam program Gebrak Masker Atau Gerakan Pagi Masker Sosialisasi Protokol Kesehatan Kompis 19 kepada masyarakat Hal tersebut diungkapnya Saat mengikuti rapat secara virtual Di Komisenter Barukah Matapura Yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Haji Radhatul Janah Dan Tim Penggerak PKK Sekalimantan Selatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Haji Radhatul Wardiah Menegaskan Organisasi yang dipimpinnya Siap melaksanakan instruksi Presiden Untuk ikut terlibat langsung Dalam gerakan bagi masker Dan sosialisasi protokol kesehatan Hal tersebut diungkapkannya Saat mengikuti rapat secara virtual Di Komisenter Barukah Matapura Yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Haji Radhatul Janah Serta anggota Tim Penggerak PKK Sekalimantan Selatan Menurut Haji Radhatul Wardiah Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Akan all out Karena Kabupaten Banjar Secara presentase Yang terkonfirmasi positif COVID-19 sangat meningkat Apalagi pandemi ini Sudah mewabah Di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Bahkan sudah ada korban Yang meninggal dunia Ditambahkannya Dirinya dan para pengurus Tim Penggerak PKK Akan mengusung Gerakan PKK Gebrak Masker Yang merupakan singkatan Dari Gerakan Bersama Memakai Masker Dengan harapan Gerakan tersebut Tidak ada lagi Masyarakat yang beralasan Tidak memiliki masker Gerakan ini sendiri Bertujuan Untuk menyadarkan Masyarakat Betapa pentingnya Melindungi diri Dari ancaman Atau paparan virus Corona Yang tidak terlihat oleh mata Tentunya Guna untuk mengurangi Angka kematian Tim Liputan Kominfo Banjar Melaporkan Mitra kominfo Upacara hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 75 Tingkat kebutuhan banjar Pada tahun ini Digelap cukup berbeda Dari tahun sebelumnya Hal ini yang mengingatkan Wabah pandemi COVID-19 Yang sedang melanda dunia Tak terkecuali Di Kabupaten Banjar Upacara ulang tahun RI ke 75 Di Kabupaten Banjar ini Meski digelas secara sederhana Akan tetapi Tidak mengurangi Hikmat, husu Dan nilai kemerdekaannya Para peserta Yang mengikuti upacara ini Dibatasi sesuai Dengan protokol kesehatan Hanya menghadirkan Regu TNI Porri Sapol PP Dinas Perhubungan Dan pergol ASN Upacara hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 75 Tingkat Kabupaten Banjar Cukup berbeda Dari tahun sebelumnya Hal ini mengingat Wabah pandemi COVID-19 Sedang melanda Kabupaten Banjar Dan juga dunia Secara keseluruhan Upacara peringatan Hari ulang tahun Republik Indonesia Ke 75 Meski digelar Secara sederhana Akan tetapi Tidak mengurangi Hikmat, husu Serta nilai kemerdekaan Ada pun Para peserta Dibatasi sesuai Dengan protokol kesehatan Dengan regu TNI Porri Sapol PP Dishub Serta regu ASN Bupati Banjar Haji Walilur Rahman Bertindak selaku Inspektur Upacara Sedangkan Komandan Upacara Ibda Nurkati Dari Polres Banjar Upacara dimulai Dengan pengibaran bendera Oleh Paski Braka Kabupaten Banjar Dengan jumlah Hanya 3 orang Paski Braka Yang diiringnya Dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar Meron Jalan Menti Terima kasih. selamat menikmati penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara kepada sang merah putih hormat terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati selamat 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 menikmati kabupaten banjar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tim penggerak tim penggerak tim penggerak selamat menikmati 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 protokol kesehatan COVID-19 Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Rauda Tuwardiah mengatakan bahwa saat ini di Indonesia khususnya di Kabupaten Banjar penambahan kasus baru COVID-19 terus bertambah dalam beberapa hari terakhir Terkait dengan prosedur pelaksanaan gebrak masker ini semua tim penggerak PKK Kabupaten maupun kecamatan aktif dalam pelaksanaan di lapangan dipakai untuk dipakai bukan untuk disimpan jadi kan kalau keluar rumah jangan sekali lagi jangan sekali-kali lagi yang gak pakai masker jadi kan udah sudah dibahari masker kalau tidak lagi ini nanti dibagikan ke pengendara atau petagang di di pinggir jalan di pasar di pasar yang di mana siapa pencar tapi nantinya kalau ini kecamatan-kecamatan lagi kalau ini sudah selesai adapun gebrak masker ini dibagi di beberapa tempat diantaranya di protokohan cahaya bumi selamat depan Masjid Agung Al-Karomah Martabura pertigaan jalan pesayangan Darussalam serta belakang RTH Ratu Jalekha Martabura Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan Mitra Kominfo Gubernur Kalimantan Selatan Wakil Bupati Banjar Sekte Banjar dan Perokopinda Banjar menghadiri pengibaran bendera merah putih tertinggi sekalimantan yang sukses digelar di salah satu hotel bendera dengan panjang 100 meter dan lebar 6,5 meter ini dikibarkan oleh dua prajurit TNI yakni Kapten Andri dan Sersan Mahir Husairi dengan diri ngelagu penuh semangat kebiar-kebiar pengibaran bendera terpanjang ini sendiri dipersiapkan sekitar satu minggu oleh pihak hotel yang bekerjasama dengan Kodin 100 Matapura Gubernur Kalimantan Selatan Haji Syahbirin Nur Wakil Bupati Banjar Haji Seyidi Mansur dan Sekda Banjar Haji Mohamad Kelman serta unsur Forkopimda Banjar menghadiri acara pengibaran bendera merah putih yang sukses digelar di Aston Banu Hotel Senin 17 Agustus 2020 pagi Bendera dengan panjang 100 meter dengan lebar 6,5 meter tersebut dikibarkan oleh dua orang prajurit TNI masing-masing Kapten Andri dan Sersan Mahir Husairi diiringi lagu penuh semangat kebiar-kebiar Dua prajurit TNI tersebut dengan kompak menapaki dinding Aston Banu Hotel hingga lantai paling bawah disertai tepuk tangan meriah oleh para tamu undangan terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Tim Peliputan Komifo Banjar melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.